Om Swastiastu Selamat berjumpa kembali anak-anak pada kesempatan ini Pak Guru akan membawakan materi tentang SHIP berkreasi dengan menggunakan SHIP kemarin materinya sudah memasukkan gambar juga menggunakan WordArt sekarang dilanjutkan materi dengan mengkreasi dengan menggunakan SHIP di Microsoft Word silahkan anda buka Microsoft Word ya nanti akan membuat seperti ini ya jadi anak-anak bisa membuat kreasi gambar ya jadi bisa lebih baik dengan ini dikembangkan lagi ya dengan menggunakan pastas SHIPnya ya jadi di Word itu ada pastas SHIP ya di SHIPnya ini ya jadi kemarin anak-anak sudah kita belajar memasukkan tabel ya kemudian gambar ada clip art nah sekarang di SHIPnya ya Nah kita nanti menggunakan pastas ini ada beberapa pastas yang disiapkan ya di sini ada yang lain ada rectangle ya ada basic ya ada blok ya Nah ini anak-anak bisa memanfaatkan ini untuk membuat gambar atau kreasi ya nah jadi caranya ya di hampir sama dengan anda memasukkan gambar ya Nah kita akan coba ya membuat gambar ya membuat gambar seperti ini ya buat gambar seperti ini ya Nah caranya pertama anak-anak di buat nembar kerja baru dulu ya ya baru dulu nah seperti ini dan langkah selanjutnya anak-anak masuk ke insert ya dan insert kemudian pilih SHIPnya ini nah kemudian nanti pilih di rectangle ya rectangle ini ya rectangle nah kemudian anak-anak kuat ya kotak ya ini ya nah ini ya besarin juga boleh nah itu habis itu nanti nanti anak-anak hilangkan garis pinggirnya yang warna-garis pinggirnya dengan beli set of line ini ya klik kemudian beli no outline ya nanti selanjutnya ya anak-anak tinggal mengganti warna ya atau menggunakan bisa juga memberikan gradient ya gradient nah caranya anak-anak tinggal klik kanan ya disini kemudian pilih format format shape ya format shape Nah setelah itu anak-anak pilih gradient ya gradient fill ini ya gradient fill ini nah itu ya nah kemudian kemudian di bawah ini ya ini bisa dirubah warnanya ya nih caranya dengan mengklik di bagian ini ya ini kemudian di bagian bawah ini ada warna pilih warna nah kemudian kita pilih yang warna biru ya warna biru nah habis itu eh kemudian di bawah ya ini tiga warna biru ya pilih warna biru juga ya warna biru ya warna biru nah kemudian anak-anak bisa eh berubah dikit ya lebih gitu ya masuk ke sini kemudian kemudian masuk ke more color ini ya ini ya kemudian kita buat yang lebih ke geser kata supaya lebih mudah ya nah lebih dikit nah itu perubahannya di bawahnya tuh ya nah kemudian oke nah ya bisa dibahas seperti itu nah kemudian klik Whereよね ehati kedua sini ya aliássini ya waktu ya dikopi lagi ya así lagi ceranya dengan ke controlnya ya tengah kontrol tekan setelah itu diken tarik nah bawah dikit ini kecilkan yang dikit dan sebagian-sebagian ya boleh juga lebih habis itu juga sama ya diubah gradiannya ya ini B ini kemudian pilih format shape ya habis itu pilih gradiannya kemudian yang di sisi atas ini ya bagian atas ini dirubah lagi pilih more color ini ya kemudian kita dinaikkan ini supaya kemudian lebih mudai kemudian Oke aku dan yang di bagian bawah kita sih dengan yang warna agak gelap dikit ya kemudian yang ini ya nah kemudian oke ya Nah ini juga bisa dirubah dikit ya kalau anak ingin membuat bentuk caranya anak masuk ke edit point ini ya edit shape ini kemudian edit point nah ini ya ini muncul dan item di bocok ini nah kemudian kita klik ya itemnya ini klik nah ini muncul dan putih lagi ya kemudian anak bisa ditarik di bawah ya membuat lengkung nah seperti ini ya kemudian ya kemudian ya kalau anak mau lengkung juga di kanannya juga bisa di klik lagi satu ini dan muncul lagi pendulunya lagi bisa naik ke atas ya harus di klik di luar nah seperti itu ya nah habis itu anak-anak selanjutnya tinggal tambahkan ya tambahkan seperti yang anak-anak yang ini ya jadi kita buatkan yang matahari ya itu ya Nah kalau mau supaya lebih putih seperti ini bisa ditambahkan lagi dirubah lagi dikit ya nah ini nya mungkin kita kalau mau supaya lebih sama ya kemudian pilih yang ini kemudian yang bagian bawah ini biar titik-titik dikit dan ini bisa di milik kadar ini yang di pilih ke atas lagi lebih putih ya oke nah ini juga sama di kanan kemudian yang sisi atasnya ini di kita rubah lagi lebih putih yang mendekati ya ya oke nah ini ya terus lagi ya nah selanjutnya tinggal tambahkan lagi komponen yang lain ya masuk ke insert kemudian masuk ke shift nah kita pilih yang di bagian kemudian di basic shift juga sama ini ada gambar matahari ya nah ini gambar matahari nah ini tinggal anak taruh posisinya ya setelah itu anak-anak bisa rubah warnanya masuk ke ini ke shift pilihnya ya kemudian pilih warna kuning Nah ya guning lagi yang set disini ya posisinya abusernya terus sendiri ya ya Nah langkah selanjutnya anak-anak bisa tambahkan kub anjan kurma awan ya awan sama juga masuk ke insert pilih shiftnya nah tuh awanya misalnya bisa juga pilih yang model yang ini ya yang klut ya kulit ya ini nah ditarik ya warna juga bisa nanti ubah misalnya oke warna yang agak ini ya kalau ini banyak tinggal copy ya caranya tekan kontrol tombol kontrol tekan kemudian tahan ya dengan nombor meskipunnya geser ya ya kalau ini membuat nah semakin langkah selanjutnya tinggal kita sekarang buat rumah ya caranya nama saya juga ke insert kemudian pilih yang sipnya kita pakai yang ini pakai eh triangle ya triangel nya kemudian ini geser ke sini ya kalau nanti supaya lebih lebar ini geser ke samping samping nah habis semikian kalau ini warna sama juga klik kanan ya pilih format sipnya nanti kita pakai yang model yang hijau tekstur ini nah bisa pilih model teksturnya ya saya mau leksur yang model yang ini ya dia atau model yang kayak papan juga boleh naik sedangkan yatur ya Nah kalau mau supaya apanya eh pot lainnya lebih tebal ya garis pinggirnya nih bisa ditebalin aja ini misalnya kalau pakai warna hitam bukan ya warna hitam nah ya Nah setelah itu tinggal lanjutkan lagi membuat eh bagian bawahnya ya bagian bawah gambarnya pakai juga yang rectangle ini ya kotak ini cuman mungkin lebih lebih kecil nah oke eh variasinya ya kita pilih warna hitam ya Nah kemudian kita copy ya tekan kontrolnya ya ada dibuat baru-baru juga boleh ada di copy juga boleh ya ini lebih sedikit kemudian lagi bisa share nah ya nanti warnanya anak bisa rubah ya ini kecilkan dikit supaya agak ada ada varianya ya aja kemudian eh kita ubah warnanya dan sama juga masuk ke format dipakai gradian ya kalian kemudian 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 kita rubah warnanya ya ini pakai yang warna yang ini ya ini ya atau warna yang kuning boleh juga ini kemudian yang bawah kita pakai warna yang ini ya terus terus muda ke atas sedikit supaya dia menyadul pul iya ini ini yang warnanya ya warnanya di yang ini ke hotel nya dihilangin ya nolain nah di atas kemudian kita ubah dikit oh ini dihilangin kita ini ada handle nya lagi satu ini dihilangin caranya tinggal diklik ininya supaya nah diubah dikit warnanya seperti ini kita pilih warna kulit ya oke ke bawah dikit nah selanjutnya kita buat kan pintu ya caranya simak juga insert kemudian save kemudian pilih yang rectangle juga sama kemudian ini kita buat pintunya ya ke kiri sudah buat master nya sedikit ya master ini kecilkan yang dikit kemudian buat lagi satu waktu ini juga di copy juga boleh copy tekan control ke bawah dikit nah itu nanti ditar ke bawah ya sama kita nampak nampak kepala dua tekan ke bawah kalau mau ngubah warnanya juga boleh diubah misalnya warnanya bagi yang agak putih dikit kemudian diatasnya juga boleh diisi warna putih ini warna putih kemudian kita sekarang membuat jendela ya jendela nya jendela ini juga boleh di copy ya copy kesamping ini kecilkan dikit nah tekan pekat kemudian ini di copy lagi dikit nah kurang lalu besar ya dikecilkan dikit dan nanti kita buat jendela sama juga dengan insert kemudian shift kemudian pilih yang yang pakai yang model ini ya render retangle bawahnya dan di copy supaya sama sebelahnya warnanya mungkin bisa rubah kita pakai warna yang ini ya atau yang ini yang ini sama juga bahwa ini kemudian hotline-nya rubah pakai warna putih ya nah supaya bingkainya ya warna putih juga bingkainya ya tapi segala rumahnya udah selesai ya tadi ya tinggal membuat pohon ya pohonnya juga sama juga tinggal insert lagi ya kemudian kita boleh buat batangnya pakai yang rectangle ini ya rectangle kemudian kita buat disini sebelahnya ya ya seperti itu nah warnanya pakai yang warna ini kemudian pinggirnya ya nah langkah selanjutnya tinggal membuat pohon ya bukan pohon ya daunnya ya daunnya kita sama juga gunakan yang bentuk yang model yang ini ya ini namanya ah teklosien ya kemudian geser ini nah ini ya kemudian warnanya kalau mau dirubah silahkan dirubah misalnya ini warna yang jauh ini nah boleh juga ya kalau mau sama warnanya tinggal di diubah di hilangin online-nya ya lainnya jadi dulu kalau tidak lebih boleh ini tinggal di copy ya nah ya kita ada lagi mungkin senor kita mau coba ini ya sailors-nya tiap aja ini di bawahnya nih di bawahnya kita mau coba iniin biasa ya lah biar ramai nah kalau yang ditambah juga boleh ini kopi juga kalau membuat pohon di sebelahnya ya sebelah kanannya di kopi kalau ke sini ya kalau kita mau buat bahannya ya ada rantingnya bisa juga di juga di kopi boleh tapi jangan dikecilkan bukan ini di bawah sini pindahin sedikit kemudian di di-pudah ya kalau menggoda panjang dipindahin sedikit kemudian di puter ya di puter caranya ini rotation pilih yang merodacian option ya merodacian option nah kemudian ini dikasih misalnya kita pakai puter 20 ya 20 derajat nah seperti itu ya bisa dikit nah kalau anak-anak mau supaya ukurannya lebih kecil ini bisa juga diatur di sini ya ini ada weightnya ya ini bisa dikit ya itu dibesarkan dikit boleh ya dibesarkan dikasih ke atas kemudian di copy itu ya membuatnya jadinya tuh kemudian di puter juga sama puternya play more ini kemudian pilih yang pakai min kalau ini puter ke kiri ya pakai min coba min 45 ya nah dia ngeser dikit supaya dia pas pakai tanda panah ya ngesernya nah kalau mau mau didi tambah lagi udah hanya tinggal git harus menambahkan eh ya now 2 saya akan menambahkan eh sir ini akan menambahkan eh ini ini saya akan menambahkan eh dia akan menambahkan eh Hai apa daunnya ya sama bisa gunakan ini juga boleh tinggal copy aja dengan kontrolnya kelihatan dekat tahan ke bawah kirinya tarik bagian bawahnya juga boleh di kalau mau di warna beda wibah warnanya ya warnanya mungkin lebih kalau pakai yang ini juga boleh lagi ya kemudian pilih ke bawah ini juga di copy silahkan di copy terbanyak kalau mau warna lain juga bisa tambahkan dengan menggunakan yang sedanggi misalnya model ini ya khersi oke kemudian gambar ini kemudian tebalin dikit garisnya ya supaya kelihatan yang ini kemudian warnanya ubah bisa dipakai warna yang merah ini di taruh ke sini kemudian kita copy lagi satu ini nanti kita tarik kemudian ini copy ya pakai daun ya ini kecilkan sedikit kita berubah pakai warnanya pakai warna merah ya supaya juga tidak ada baris pinggirnya ini kopi juga buat sampingnya kalau mau buat nah itu ya jadi kalau ingin buat burung juga sama ya kalau mau buat burung ya jadi set juga sama kita pilih yang sip kemudian pilih yang ini ARC nya ini bagian tarik kemudian kita garisnya diperbal diperbal besar ya ya kemudian di copy ya di copy ya ini yang copy ya ini yang copy ya ini puter lagi ya yang ini kemudian ini sadukan bisa diperbesar ya kalau memang enggak susah ini di pusat tampilannya, besar, di situ mungkin ini dikasih warna hitam juga, warna hitam ini dikabung, dengan cara lagi tekan subnya, klik dari satu ya, kemudian kita grup, grupnya supaya dicatuh, nah ini tinggal likop nah itu anak-anak, jadi membuat kreasi gambar ya di Microsoft Word ya, jadi anak-anak bisa kemakan lagi ya, bisa lebih buat kulit bagus ya, dari kreasi ini sendiri ya jadi gambarnya membaas ya, jadi tidak harus mudah rumah kayak gini ya, ini bisa dibuat dalam bentuk gunung ya, atau pemandangan yang lainnya jadi anak-anak tinggal kembangkan yang lainnya ya, nah demikian hari Pak Guru ya, nanti kalau ada yang kurang, ya bisa ditanyakan langsung ya, saat pertemuan ya nah selamat belajar, jaga kesehatan, nah ini Pak Guru akhiri dengan Brahma Shanti, Om Shanti 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 Om selamat menikmati